Akhirnya kita balik lagi untuk bahas sains dari anime Dr. Stone Season 2. Kali ini kita akan bahas untuk episode 1 yang fokus utamanya adalah proses pembuatan makanan luar angkasa atau mie instan dan lain sebagainya. So langsung aja mari kita lihat sebenernya seberapa akurat sih sains yang ada di episode ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin sebagian dari temen-temen pada bingung pas lihat proses dari pembuatan ramen instan ini. Katanya mau dikeringin tapi kok malah dibekuin bukannya nanti malah jadi basah ya dan lain-lain. Jadi proses yang dilakukan Senku ini namanya adalah freeze drying atau pengeringan beku. Dan memang ini bisa dilakukan mungkin selama ini kita taunya kalau kita mau ngeringin sesuatu itu adalah caranya dengan manasin benda itu. Kalau dipanasin kan airnya nanti nguap. Padahal itu bukan satu-satunya cara. Freeze drying ini juga bisa dilakukan untuk melakukan pengeringan dan proses ini itu juga memiliki beberapa kelebihan. Pertama, rasa dari makanan itu akan lebih orisinil. Proses pengeringan lewat freeze drying ini dia nggak merubah struktur kimia dari makanannya karena dia nggak melakukan banyak pemanasan. Karenanya struktur kimia pada makanannya tetap dan rasanya pun akan jadi lebih orisinal. Kedua, makanan yang dihasilkan ini akan jadi jauh lebih ringan karena proses freeze drying ini bisa membuang kadar air sampai 98%. Dan beban total dari makanannya itu bisa dipotong sampai 90%. Dan yang ketiga yaitu tahan lama. Karena kandungan airnya yang dikit banget, makanan yang diproses dengan freeze drying ini dia akan jadi nggak mudah busuk. Proses freeze drying ini dilakukan di berbagai makanan instan sampai sekarang. Contohnya juga termasuk kopi instan, terus juga bener yang dibilang Senku kayak makanan tentara, makanan luar angkasa, dan lain sebagainya. Prosesnya bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan, tapi yang pasti proses intinya tetap sama. Dan ada satu fakta menarik di episode ini. Di sini Senku itu kan cerita kalau bapaknya itu juga bawa ramen instan ini ke luar angkasa, ke ISS, International Space Station. Nah faktanya pada tahun 2005, astrono Jepang yang namanya Soichi no Gucci, itu dia bawa ramen instan yang diproses dengan freeze drying ini ke ISS. Jadi ini ada beneran. Oke, lalu yang terkait dengan langkahnya dalam pemprosesan makanan dengan freeze drying ini. Apa yang disampaikan Senku ini udah bener. Mulai dari makanannya diproses dulu, terus makanannya dibekukan, dan setelah dibekukan ini nanti esnya akan diuapkan. Nah, bagian penguapan es inilah yang akan paling menarik di sini. Sampai-sampai di sini kakek KCK harus bikin alat khusus sebagai proses puncak untuk memungkinkan proses freeze drying ini. Alatnya ini tujuannya adalah untuk menguapkan es langsung jadi udara. Jadi dia langsung menyublim dari es ke udara, bukan lewat jadi cair dulu. Kalau kita bicara soal wujud suatu benda, baik itu padat, cair, dan gas, ada dua parameter penting yang mempengaruhi kondisi itu, yaitu suhu dan tekanan. Ini adalah diagram fasa air. Jadi pada kombinasi suhu dan tekanan tertentu, air itu berada pada wujud tertentu juga. Bisa padat, cair, dan gas. Kalau di sini berarti padat, kalau di sini berarti cair, kalau di sini berarti gas. Proses kuncinya di sini. Ketika air padat alias es ini diturunkan tekanannya, lalu dinaikkan suhunya, dia akan berubah langsung jadi gas. Beda kalau dia sekedar dinaikkan suhunya saja, karena nanti esnya akan mencair dulu, masih perlu dipanasin lagi, baru nanti jadi gas. Dan ini dilakukan dengan alatnya kakek KCK yang prinsipnya itu adalah sebuah tabung vakum yang juga dilengkapi dengan sistem pemanas. Sehingga hasil esnya ini nanti dia akan menyublim langsung jadi gas. Terus di sini ternyata ada detail kecil yang cukup menarik menurutku. Ternyata alat vakumnya ini udah di upgrade, pake sistem mekanik otomatis. Kalau yang versi sebelumnya, pas bikin bola lampu sama tabung vakum, itu kan proses pemvakumannya menggunakan sistem sprinkle pump. Yang itu prinsipnya pake cairan merkuri. Nah di sini prosesnya udah lebih canggih, dilakukan secara mekanik, dan dikerjakan secara otomatis oleh kincir airnya. Mantap banget, dan prosesnya untuk melakukan freeze drying ini juga bener. Terutama yang di bagian yang aku sorotin ini tadi, yang bagian mengubah es menjadi gas. Ini agak susah ini bagian ini. Bagian ini harus dibahas di sesi khusus ini secara lengkap. Soalnya kalau cuma dibahas singkat, justru nanti dapetnya cuma sepotong dan jadi salah paham. Gitu, aku lewatin dulu untuk kali ini. Oke, ini adalah proses elektrolisis air. Jadi air dikasih listrik, kutub positif, dan kutub negatif. Dan ketika dikasih arus listrik, ini nanti molekul air H2O itu nanti dia akan terpecah menjadi molekul awalnya lagi. Dari yang awalnya air, ini nanti akan dihasilkan gas hidrogen dan juga gas oksigen. Gas yang dihasilkan ini sering juga disebut dengan HHO atau oksi hidrogen. Dan memang betul campuran gas oksigen dan hidrogen ini, HHO, kalau dikasih panas, itu dia akan bisa meledak. Ledakannya ini nanti akan menghasilkan suara, dan menariknya, hasil dari ledakannya ini akan jadi air lagi. Jadi, strategi Senku untuk bikin pengalih perhatian lewat peledak yang dibikin dari air, ini pinter banget. Baik, itu dulu untuk pembahasan sains dari anime Dr. Stone Season 2 Episode 1. Aku masih ngerjain banyak video untuk pembahasan sains dari anime, baik itu yang Dr. Stone, Attack on Titan, dan anime-anime lain yang nanti aku bahas juga. Buat yang udah nonton sejauh ini, minta tolong bantuannya untuk klik tombol subscribe di sini untuk mendukung channel ini. Karena berdasarkan data, dari sekian banyak orang yang nonton video di channel ini, 80%-nya itu masih belum subscribe. So, bantu subscribe. Untuk nonton video lainnya, bisa juga klik di sini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.